Intro Dilansir dari republika.co.id Sindir Romy Mahfud jabarkan 3 ritual orang terjaring OTT Mantan Ketua MK Mahfud MD hari ini mendatangi gedung KPK untuk berdiskusi tentang penguatan nasionalisme melalui pemberantasan korupsi Selesai diskusi Mahfud menyindir mantan Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi, Romy yang berkelit dari OTT KPK Ritualitas orang ditangkap itu ada 3 Pertama bilang, wah saya dijebak Padahal tidak mungkin orang dijebak dengan OTT karena OTT itu kan pasti dibuntuti sudah lama dan dia sendiri yang mengatur pertemuannya Itu ritualitas pertama Kata Mahfud, Senin 25 Maret Kedua, kata dia, orang yang terkena OTT itu kemudian mebut dirinya sebagai korban politik Dia bilang, saya ini korban politik Selalu begitu dan tidak ada jawaban lain Orang yang OTT itu selama ini begitu Dan nanti sesudah diperiksa ditunjukkan bukti-bukti Bahwa ini kamu tanggal sekian bicara begini janjinya ini Tanggal sekian ganti nomor handphone ini Dan seterusnya Ujarnya pula Ritual terakhir kata Mahfud Orang tertangkap tangan itu mulai diproses di persidangan Lalu ritual berikutnya Kalau sidang nanti kemudian yang pertama itu Eksepsi Saya menolak itu semua Mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU Kan selalu begitu urutannya Ujarnya pula Mahfud menyatakan Romy baru sampai pada ritual pertama Bahwa mantan ketua umum P3 Menyatakan di jebak atas kasusnya itu Sekarang Romy baru sampai pada tahapan untuk di jebak Bilang di jebak Bilang tak dikenal Bilang direkomendasi orang Hanya sampaikan aspirasi Kata Mahfud lagi KPK telah menetapkan tiga tersengka terkait swap Pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019 Diduga sebagai penerima anggota DPR Periode 2014-2019 Mohamad Romahur Muzi Sedangkan diduga sebagai pemberi Yaitu Kepala Kantar Kemenak Kebuatan Gresik Mohamad Muhafak Wirahadi Dan Kepala Kantar Wilayah Kemenak Provinsi Jatim Haris Hasanuddin Terima kasih telah menonton!